Intro 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 Nah mitz, seminggu kan nonton tuh bawaannya bete kan mitz? Nah itu dia makanya kenapa aku hadir sekarang disini mitz. Aku bakal bawain soul watching buat kalian. Aku udah siapin 2 film seru mitz. Nah film yang pertama itu dari Hollywood yang diproduksi oleh 20th Century Fox. Ya namanya itu Night at the Museum Secrets of the Town. Biar kata judulnya ngeri banget tuh ya, tapi ini film komedi action. Sama seperti prequelnya yang Night at the Museum 1 dan 2. Film ketiga ini tetap ngejual nama Robin Williams yang berperan sebagai Teddy Roosevelt. Night at the Museum menceritakan suasana malam di sebuah museum. Film ini menyajikan interaksi Teddy dengan si penjaga keamanan museum. Larry Daly yang diperankan oleh Ben Stiller. Satu malam yang menjadi malam paling liar, penuh dengan petualangan. Petualangan untuk menelusuri sebuah scene. Penggemar film action pastinya berharap banget film ini sama suksesnya dengan film terdahulunya. Makanya catat di smartphone kamu ya. 19 Desember tanggal rilis film Night at the Museum Secrets of the Town. Nah, tadi itu yang di luar negeri, men. Kali ini yang di dalam negeri. Gak kalah serunya, men. Aku ada film Supernova 2014 yang dimainkan oleh Herjunot Ali dan si cantik Raleigh Shah. Nah, film ini bergenre drama. Di Washington DC Amerika, Ruben dan Dimas, dua mahasiswa asal Indonesia yang berjanji suatu hari bakal bikin sebuah buku. Buku tentang cerita roman science yang bakal menggerakkan hati banyak orang. Sukses bukan pembelian, tetapi sukses yang ia perjualkan. Cream of the Crown. Aku senang waktu putri sedang merenung di lobi kantor. Di Jakarta, Fere, eksekutif muda dan kaya, bertemu Rana waktu pemimpin redaksi majalah keren. Dari momen wawancara itu, mereka jatuh cinta. Hubungan Fere dan Rana makin dalemit. Padahal Rana udah punya suami loh, yang namanya Arwin. Bersama Fere, Rana ngerasain cinta terlarang yang terasa benar. Beda sama suaminya, dirasain kaya hubungan teratur dan bebek aja. Tapi terasa salah. Terus, muncul tokoh diva, model terkenal. Ternyata, mereka semua bertetangga. Akhirnya, semua tokoh-tokoh di film ini dipertemukan tanpa saling mengenal. Dalam sebuah blog romantis dan agresif, bernama Supernova. Nah, dari alur ceritanya aja, sudah kompleks banget kan, mate? Aku penasaran lagi, mate, ya. Si tokoh Rana ini, apa bakal bersatu sama pacar gelapnya si Fere, mate? Terus, apa bakal mempertahankan rumah tangganya sama si Arwin? Ya kan? Bikin penasaran, mate. Terus, sama tokoh divanya, mate. Itu bakal mainin peran antagonis atau protagonis. Ditunggu ya, mate, ya. Tanggal 11 Desember, Supernova 2014. Tadinya aku pikir ya, Bi, ya. Night at Museum itu filmnya horor loh, Bi. Nga, Fi, kalo kamu udah pernah nonton Night at the Museum 1 dan 2 sebelumnya itu, kamu pasti tau film ini bergenre action, comedy, adventure. Ya, takdir dong. Jangan cuma diro-watching doang. Oke, dan kita lanjut ke berikutnya, Nas. Sekarang kita bakal pasti lihat, ini anak-anak band yang eksis banget di kalangannya mereka. Ya, kamu tau gak, Fi? Gak. Rolfes? Ya, makanya kasih tau, kan aku bilangnya gak tau. Oh, Rolfes? Ya, kasihnya gak tau. Mereka tuh, mereka itu unik banget, Bi. Dari segi music, dan juga dari segi muka. Cocok deh kalo kamu gak mau mereka. Ya, emang tampaknya unik-unik banget mereka ya. Nah, kita bakal jam bareng nih sama Rolfes nih. Di Sol Jam! Kami Rolfes, saya Aga di vokal. Saya Alham di bass. Saya bunga di gitar. Saya eton di drum. Saya Bayu di gitar. Kalo history dapet namanya tuh kita main diliat terus ada poster sepeda lama namanya Rolfes. Jadi, udah. Terus kayak definisinya goes long. Arti namanya mantra gitu sih kayaknya. Kalo untuk saya. Soalnya saya kayak lambat sekali kan orang. Jadi, Rolfes tuh kayak model yang... Ya kayak slogan, kayak mantra, kayak model kayak... Kata penyemangat gitu. Supaya kayak... Hidup tuh sebentar soalnya. Jadi kayak harus lebih cepat, lebih hurga. Aliran band kita tuh basicnya rock ya. Soalnya tuh ngawang-ngawang itu psychedelic. Untuk project. Kita live di studio kita sendiri. Kita project sama Pavana. Anak-anak Pavana. Kita dibantu bikin visualizer. Untuk lagu PB69 itu kayak mendeskripsikan mobil kesayangan. Kalo untuk single. Kita mungkin udah ngeluarin beberapa demo ya. Jadi ngerekam beberapa lagu gitu. Terus kita buat live videonya di tempat kita, di studio kita. Kalo tema album itu kayak overall tuh. Pada saat dimana kamu kayak udah nyak. Sampai ke titikmu yang paling bawah. Kayak... You hit your lowest point. Kayak disana kamu bakalan kayak dapetin pencerahan gitu. Bikin musik itu kayak gitu sih sistemnya. Kita semua ngejak lebih kayak ke jam gitu. Ngejam di studio. Kayak gak ada planning apa-apa. Terus kayak cuman kayak go with the flow ya. Nanti liriknya saya bikin kayak menyesuaikan kayak apa yang cocok untuk lagu ini. Kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Sebenernya Rollfest itu terbentuk hampir tiga tahun. Semua berawal dari temen sekolah sih. Seiring waktu kayak kita ngerasa pengen coba serius. Dan kayak kita coba buat materi lagu. Tur kemarin sih. Bulan September lalu. Kami ke Jepang tuh. Seminggu ya? Seminggu ya. Entusiasma penontonnya sebenarnya bagus sekali. Kami dari Rollfest. Terus tonton! Terus tonton! Terus tonton! Terus tonton! Si Abdul pakel lupa dia tepuk tangan. Tepuk peramuka dia agak kiri. Ya Mith. Ini tayangan yang bakal kalian tunggu-tunggu Mith. Ini kuis episode minggu lalu. Ini dia pemenang. Jangan lupa juga cek Facebook kita. Bali Soulmate. And our twitter. At Bali Soulmate. Jangan lupa juga website kita. Di www.balisoulmate.com Dan sekarang kita. Bali Underscore Soulmate. Matur semua buat Vicky's. Matur semua untuk Flash ini. See you two weeks later on Bali TV at 5pm. Jangan lupa. Jangan lupa. Be smart. Be active. Bye bye. Bye bye. Bye bye.